Saat ini Mas Sawi akan mengabarkan tentang cuaca Kuta Mekah terbaru ya. Ini hampir pertengahan bulan Oktober ya, 2024. Jadi Kuta Mekah, alhamdulillah. Ini berbahaya ya, petirnya sangat berbahaya. Mas Sawi akan mencari tempat yang agak teduh ya. Ini sambil berbagai situasi dan kondisi. Awal Januari nanti kisaran mencapai 16 derajat jasius ya. Kedinginan Kuta Suci Mekah, al-Mukaromah itu. Sekali lagi ini sudah mulai terjadi hujan ya Kuta Mekah. Walaupun ini belum begitu deras. Diringi dengan petir yang menyambar-nyambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Alhamdulillah saat ini saya berada di rumah ya. Dan mau beraktifitas di sore hari ini ya. Dan sekaligus ini mau melihat ya cuaca Kuta Mekah terbaru ya. Di bulan Oktober ini ya. Ini di bulan Oktober ya hampir pertengahan. Dan Mas Sawi akan update terkini ya. Cuaca Kuta Mekah ini di bulan Oktober ini ya. Ini di bulan Oktober seperti ini ya. Di sore hari ini petir menggelekar. Angin kencang dan sudah terjadi grimis ya di Kuta Suci Mekah, al-Mukaromah. Seperti biasa pintunya Mas Sawi ini saya buka ya. Kenapa? Karena ketika terjadi hujan, menjelang hujan dan angin kencang seperti ini. Ini rolling door pintu saya ini sering jebol ya. Sering jebol, sudah jebol dua kali ya. Ini makannya saya buka terus ya. Dan ini angin sudah mulai kencang, sudah mulai grimis. Ini pelepah kurma, sudah mulai berjatuhan ya. Ini kalau musim hujan seperti ini ya Kuta Mekah. Dan inilah cuaca atau kondisinya Kuta Mekah ya. Di bulan Oktober hampir pertengahan ini ya. Mulai bulan September kemarin, satu bulan full tidak ada hujan. Dan Alhamdulillah ini pertengahan bulan Oktober ini sudah mulai terjadi grimis ya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal kembali. Alhamdulillah, Nesaytani, Rajim. Ya ini petirnya ya. Ini petirnya Allah Akbar nih. Ini di sana itu sudah mulai gelap ya. Ini di sekitaran rumah di mana Mas Sawi tinggal ya. Ini sambil Mas Sawi melihat situasi dan kondisi terkini ya. Jadi inilah tempat di mana Mas Sawi bekerja di Kota Suci Mekah dan Mekah Romah ya. Ini lingkungannya seperti ini ya. Jadi rumah di mana Mas Sawi tinggal itu keren ya. Artinya keren tuh banyak sekali pohon gorma. Pohon gormanya ada 10, ada pohon. Kemudian di samping pagar ke depan ini dikelilingi dengan pohon palem yang sudah mulai tinggi ya. Ini angin kencang kemudian sudah terjadi grimis. Sekali lagi. Saat ini Mas Sawi ya akan mengabarkan tentang cuaca Kota Mekah terbaru ya. Ini di hampir pertengahan bulan Oktober ya. 2024. Jadi Kota Mekah alhamdulillah. Ini berbahaya ya. Petirnya sangat berbahaya. Mas Sawi akan mencari tempat yang agak terduh ya. Ini sambil berbagi situasi dan kondisi terbaru ya. Mudah-mudahan nanti Kota Mekah terjadi hujan. Jadi menurut pengalaman Mas Sawi ya, pergantian musim Kota Mekah itu sebetulnya di bulan Oktober ini. Biasanya di bulan Oktober seperti ini itu sudah mulai terjadi hujan ya secara inten ya. Dan namanya juga musim ya selalu berubah-rubah ya. Jadi hujan di Kota Mekah itu terjadi banyak di bulan Agustus kemarin ya. Hampir satu bulan full ya hujan deras di bulan Agustus ya. Dalam satu minggu tiga kali empat kali ya. Dan kemudian bulan September tanpa hujan. Gak ada hujan sama sekali. Dan ini memasuki bulan Oktober dan ini hampir pertengahan. Dan biasanya memang ya, biasanya setiap tahunnya itu Kota Mekah di bulan Oktober seperti ini tuh memang biasanya banyak hujan. Di bulan Oktober ini. Nah setelah nanti di bulan Oktober ini terjadi banyak hujan. Biasanya nanti sudah mulai pergantian ya musim dingin ya. Musim dingin mulai datang. Dan setelah itu banyak hujan, musim dingin. Gunung-gunung di Kota Mekah sudah mulai menghijau. Ini mudah-mudahan ini awal dari musim dingin di Tanah Suci Mekah-Mekah. Dan ini berhubung grimace-nya sudah mulai besar ya. Mas Tawi mau bertentuh ya. Ini sudah mulai besar-besar nih guys. Nah ini. Ini sudah mulai besar-besar ya. Grimace-nya sudah mulai besar-besar. Ini rolling door ini sudah dua kali jebol ya. Bahkan kemarin rusak. Karena jebol Mas Tawi harus mundang tukang habis ribu rial ya. Atau habis Rp 4 juta ya. Ini saat ini sudah grimace, sudah kencang ya. Nah ini angin kencang. Sudah mulai kencang. Mas Tawi mau berbagi ya. Situasi ini. BNB-nya Mas Tawi ya. Gak apa-apa jelek-jelek. Yang penting lancar buat ngonten ya. Ini ya. Keren di dunia Mas Tawi ini. Kita liput di belakang rumahnya Mas Tawi ya. Ini dia ya belakang rumah di mana Mas Tawi kerja ya. Ini nanti kalau musim dingin rencananya mau saya tandur milon di sini. Ini dibabati nanti di tandur milonnya. Ini di belakang rumahnya ya. Nah ini hujan mulai, sudah mulai kencang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Allahumma su'iban nafi'an ya. Masya Allah. Sudah mulai kencang hujan. Ini tangga-tangganya Mas Tawi ya. Di belakang rumah. Ini pohon bidara ya. Bidara, pohon bidara. Ini ya, sudah mulai kencang anginnya ano hujannya ya. Insya Allah nanti kalau hujan di kota Mekah ini satu jam aja atau setengah jam aja udah terjadi banjir ya. Biasanya seperti itu ya. Sudah mulai kembali hujannya. Dan diiringi dengan petir yang menyala-nyala ya. Dan Mas Tawi, ini rumah ini ada orangnya nggak ada ya. Rumah ini kosong ya. Jadi rumah ini yang nunggu hanya Mas Tawi ya. Yang nunggu hanya Mas Tawi. Yang bertanggung jawab Mas Tawi ya. Jadi nggak ada orang ya. Nah ini kurma-kurma ini juga yang tanggung jawab Mas Tawi ya. Nah ini kurma ini. Di atas itu, betulnya banyak buahnya itu ya. Akan tetapi karena tinggi, sehingga saya biarkan aja tanpa dipanen ya. Biarin dimakan burung ya. Toh dimakan burung juga itu makhluk Allah ya. Kalau kita niatkan sedekah, Insya Allah juga ada berpahala. Ini yang dua, karena ini pendek, udah dipanen ya. Ini yang tinggi-tinggi nggak dipanen ya. Yang pendek-pendek ini dipanen di, kemarin disedekahkan ya. Dikasihkan ke orang-orang ya. Ini belum dipanen, belum dipanen, belum dipanen. Belum dimensah biarin karena tingginya luar biasa. Males ya manennya kalau tinggi ini seperti ini ya. Sekali lagi yang penasaran dengan tempat tinggal Mas Sawi bekerja ya. Dan ini ngomong-ngomong tentang kerja di Arab Saudi ya. Mas Sawi banyak yang tanya ya. Gimana sih cara kerja di Arab Saudi ya? Jadi Mas Sawi sudah nggak tahu ya update-nya terkini bagaimana prosedurnya sudah nggak tahu ya. Biasanya nyari aja di Google ya. Nyari di Google di PT Tipar, di sana ya. Tipar Atmanco ya. Di sana biasanya banyak job-job ya. Mulai dari sopir base, KW Masjidil Haram, petugas Masjidil Haram, petugas proyek Masjidil Haram, ataupun perawat ada di sana ya. Melalui tes biasanya biasanya juga online yang. Terus gimana masih apakah kerja di Arab itu enak ya? Ya, kalau sudah mapan kayak Mas Sawi ini ya. Mas Sawi sudah 15 tahun. Ya, Alhamdulillah sudah enak ya. Tapi biasanya kalau kerja di Arab ini ya, kalau di awal-awal nggak ada yang enak. Semuanya pahit. Pahit kayak kopinya nggak ada gulanya ya. Pokoknya pahit ya. Saya kalau mau, kalau cerita tentang sejarah saya, di awal-awal kerja di sini pokoknya luar biasa kepahitannya ya. Oke, kembali lagi. Ini Mas Sawi mau meliput tentang cuaca kota Mekah ya. Ini di bulan Oktober. Ini di suri hari ini sudah mulai hujan kembali ya. Ini sudah mulai hujan. Alhamdulillah nanti kalau hujan, ini pohon ini serai nih Mas Sawi nanam ini nanti akan anu lagi ya. Akan bagus lagi ya. Nah ini ada kucing sembunyi di sini tuh. Ini ya sekali lagi, ini ya kurma-kurma di rumah Mas Sawi ini ya. Ini tidak dipanen ya. Saya biarkan aja seperti ini, karena memang tinggi ya. Mas Sawi ini nggak, tidak bisa menjangkau-nya. Ini tinggi banget gitu. Itu banyak nih pohonnya. Oke ya. Jadi pada intinya di bulan Oktober ini di hampir pertengahan. Alhamdulillah, Rabbin Alamin, hujan kembali menggoyur kota Mekah di suri hari ini ya. Walaupun ini baru awal ya. Jadi biasanya seperti ini, di bulan Oktober seperti ini ya. Nanti kalau hujan ini sudah mulai berturut-turut, sudah mulai kenceng, hujannya kota Mekah sudah memasuki musim dingin. Kalau musim dingin, kota Mekah itu di awal-awal seperti ini, suhu udara biasanya di bawahnya 30 derajat ya. Di bawah 30 derajat, nanti bulan Desember, akhir Desember biasanya sudah mulai 20 derajat. Nanti puncaknya, mungkin di bulan Januari ya, awal-awal Januari, nanti kisaran mencapai 16 derajat sesius ya. Kedinginan kota Suci Mekah, Al-Mukaromah itu. Sekali lagi, ini sudah mulai terjadi hujan ya, kota Mekah. Walaupun ini belum begitu deras, diiringi dengan petir yang menyambar-nyambar ya. Jadi Mas Sawi itu kerjanya, kalau musim hujan seperti ini, ini ngecek ya, kadang-kadang ada saluran yang mampet, ini biar di dalam itu sudah tidak banjir ya. Jadi naik ke atas sana ya, naik ke atas, di atas sana, nanti kalau ada saluran air yang mampet, dibuka ya, biar nanti tidak banjir. Kalau banjir, biasanya airnya masuk ke dalam rumah ya. Itu yang tugasnya Mas Sawi, termasuk kalau hujan seperti ini, hujan seperti ini, pintunya dibuka, biar pintunya tidak rusak ya. Nah ini ya. kondisinya sudah mulai gerimis ini ya. Mulai gerimis ini ya. Kota Mekah ini mendung ya, mendungnya tebal. Sudah tebal, sudah mulai. Ini gerimisnya sudah mulai besar-besar ini ya. Sekali lagi ya, ini kondisi kota Suci Mekah dan Mekaromah, terbaru ya cuacanya kota Mekah, sudah di bulan Oktober. Ini termasuk hujan pertama di dua bulan terakhir ini ya. Allah Akbar walillahilham ya. Sini sebagai gambaran para calon tamu-tamu Allah ya, yang ini melaksanakan umroh di bulan Oktober ini ya. Dijamin ya, bulan Oktober ini, Kota Mekah sejuk. Sudah mulai sejuk ya. Paling panas kalau di siang hari sekitar 35 derajat Celsius ya. Dan Kota Mekah itu, puncak musim panasnya itu, bulan apa kira-kira? Puncak musim panas, bulan Juli ya. Bulan Juli biasanya, pertengahan sampai akhir bulan Juli, awal Agustus itu puncaknya musim panas. Jadi kalau musim panas, Kota Mekah itu siangnya lebih panjang ya. Siang lebih panjang dan panas. Walaupun di malam hari juga panas ya. Dan biasanya, saya bukan nangkut-nangkutin jamaah haji ya. Musim panas biasanya ketika musim haji ya. Atau bahkan puncaknya musim haji. Bahkan kemarin itu, ketika di Mina, itu hampir mencapai 50 derajat Celsius ya. Sehingga banyak yang kolak, banyak nge-overheat, dan banyak yang meninggal ketika di Mina ya. Karena memang cuacanya, sangat panas sekali ketika puncaknya musim haji, kemarin itu. Dan kembali lagi, yang ingin melaksanakan umroh, 9 Oktober, ini sudah memasuki musim dingin, walaupun belum puncaknya ya. Jadi udara sudah mulai sejuk, kalau sudah mulai banyak hujan seperti ini, nanti semakin dingin, dan kalau hujan semakin banyak, nanti gunung-gunung di Kota Mekah itu, nanti akan tumbuh rumputan dan menghijau. Jadi di bulan Agustus kemarin itu, termasuk perubahan iklim, satu bulan full, hampir banyak sekali terjadi hujannya, di bulan Agustus. Tapi cuacanya masih agak panas. Karena banyak hujan, di akhir Agustus, gunung-gunung di Kota Mekah itu, sempat tumbuh rumputan. Berhubung di bulan September, satu bulan full, nggak ada hujan. Bahkan masuk Oktober, di awal Oktober ini belum ada hujan, sehingga rumput-rumput sekarang mati lagi ya. Dan Alhamdulillah ini, di pertengahan bulan Oktober ini, Kota Mekah, ini termasuk hujan perdana ya, walaupun derasnya tidak terlalu, mudah-mudahan ini menjadi awal ya, menjadi awal. Memang biasanya seperti itu ya, menurut pengalaman saya, bulan Oktober ini di Kota Mekah ini, termasuk banyak hujannya. Bulan Oktober ini banyak hujan, nanti November itu sudah mulai dingin ya, mulai 25 derajat cesius, 23 derajat cesius, nanti Desember sudah 20 derajat cesius, turun-turun-turun, sehingga puncak musim dingin mencapai 16 derajat cesius ya, bahkan mencapai 10 derajat cesius, Kota Mekah itu ya. Nah ini ya, ini sudah hujan, sudah mulai, sudah mulai deras ya, sudah mulai deras, ini di depan rumah Masjawi ya. Ini jadi, kembali lagi ya, saya akan bercerita tentang, tenaga kerja yang ada di Arab Saudi ini, cukup banyak banget ya, cukup banyak, sekitar, yang menurut Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, itu sekitar 358 ribu ya, itu yang tercatat, atau yang resmi ya, dan 200 ribu, adalah ART, atau asisten rumah tangga, atau pembantu 40 ribu sopir, 50 ribu adalah tenaga kerja yang lain-lainnya ya, di bidang kerja di bidang-bidang lainnya, entah itu perawat, entah itu diperminyakan, dan lain-lainnya, atau di bengkel, dan lain-lain sebagainya. Dan, fakta di lapangan, bahwa, WNI, yang ada di Arab Saudi ini, lebih dari 358 ribu, 2 kali lipat, maka 3 kali lipat. Artinya, yang 2 kali lipat adalah, yang tidak resmi ya, overstay ya, entah itu bisa, umroh yang kabur, entah itu bisa, jiaroh yang kabur, entah itu bisa, syarikat yang kabur, yang jelas, yang, yang tidak resmi itu, lebih dari, yang resmi itu, sehingga mencapai 1 jutaan. Dan, seperti, itu saya yang kemarin, bahwa, risiko, dari, kalau kita tinggal di Arab Saudi, kemudian kita overstay ya, jadi tinggal kita dihabis, dan kita tidak ada kasus hukum, kita di deportasi. Kalau kita ada kasus hukum, tidak bisa pulang, tidak bisa pulang. Harus kita selesaikan, kasus hukum itu, sampai ponis, atau, sampai, yang kita rugikan, atau yang melaporkan itu, memaafkan kita ya, atau mencaput laporannya, baru kita bisa pulang di deportasi. Kalau, tidak bisa diselesaikan, kasus hukumnya, tidak bisa pulang. Banyak sekali ya, banyak sekali WNI yang, tidak pulang, karena punya kasus hukum, banyak sekali di sini ya. Alhamdulillah, ini, sudah, hujan sudah mulai, tampak deras ya. Sekali lagi, inilah, suaca kota Mekah terbaru, di bulan Oktober, pertengahan ini ya, hampir pertengahan ini ya. Jadi, bulan Oktober ini, sudah mulai kembali, terjadi hujan ya. Mudah-mudahan, hujan ini, akan semakin intense, kota Mekah semakin dingin, dan para tamu-tamu Allah, yang melaksanakan umroh, semakin nyaman, semakin, enjoying ya, melaksanakan ibadah, di tanah suci Mekah, dan mudah-mudahan, Allah berikan, umroh yang makburu ya, kepada semuanya saja, yang melaksanakan, umroh di tanah suci Mekah, di tanah suci Mekah, sekian terakhir kali ini ya, mudah-mudahan, bisa memberikan wassalam, tetap dukung channel kami ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, yang akan selalu mengabarkan, kabar haji, kabar murah, kabar muka. Bila itu, tapi kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih melaporkan, suci kota Mekah, dari tanah suci Mekah, hal Mekah,